Intro Hai kalor, semuanya para kalian semuanya Saya Marcel W, nantinya tenang sekali di sejarah hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 show Yang mimpinya bakal terkabul di bulan Agustus 2023 ya Nah kira-kira kamu termasuk atau tidak Yang versi Zodiacnya sudah saya ramalkan sekarang yang versi show-nya ya Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika sublot video terbaru ya Karena setiap harinya saya rapat terus Dan jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan langsung tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau akan lagi PDKT sama seseorang Pengen diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana Kok aku sama dia cocok gak sih? Bakal nikah gak sih kok misalnya gitu Atau lagi deket sama seseorang gitu ya Silahkan DM ke saya, datmarcewet Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Hampir cerai udah di ujung tanduk Bingung nyelesainya gimana Pengen curhat, penat Atau kalian punya permasalahan pribadi tentang keluarga juga Dan lain sebagainya Silahkan DM ya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG silahkan WA ke nomor saya di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah subscribe langsung aja saya akan mulai ya Yang versi sodiak udah saya ramalkan Sekarang yang versi show-nya Yang mimpinya bakal terkabul di bulan Agustus ya Setiap bulan pasti ada aja yang mimpinya terkabul Harapannya tercapai itu pasti ada aja Dan kamu termasuk atau tidak nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya Kamu termasuk atau tidak yang mimpinya bakal terkabul di bulan Apa namanya Agustus ya Karena bentar lagi udah mau 2024 ya Ini sudah mau masuk ke akhir-akhir Agustus Eh akhir-akhir tahun ya Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya yang mimpinya bakal tercapai ya Setiap orang pasti punya mimpi yang berbeda-beda Mungkin kamu harapannya banyak Tapi ada satu mimpimu yang akan tercapai di bulan ini ya Saya cek lu kartunya dan nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Kamu termasuk atau ketidak yang mimpinya bakal terkabul di bulan Agustus ya Tanpa berlama-lama Show yang pertama ini Show yang pertama Show ini tipe karakter Show yang orangnya ini Humble Punya banyak teman Relasinya banyak Tapi secara perasaan dia itu orangnya sensitif ya Mudah tersinggung Mudah kasihan Mudah gak enakan Mudah sakit hati Mudah terharu gitu ya Dia tipe karakter yang seperti itu Tapi dia tipe karakter yang relasinya banyak Punya teman yang banyak kayak gitu ya Dia orangnya ini baik banget ya sama orang Baik banget Tapi sekalinya dikecewakan Dia akan ngerasa trauma sama orang yang pernah mengecewakannya Karena perasaannya sensitif ya Dia memiliki simpati dan empati yang besar sama orang lain ya Memiliki simpati yang gampang kasihan gitu ya Kalau orang lain sedih dia ikut merasakan Gampang terharu Dia orangnya sangat rajin Dalam hal karir orangnya sangat rajin Dan pandai menggapai Sesuatu hal apa yang dia inginkan Pasti tersapai Karena dia orangnya ambisius gitu Dan terawangan saya di bulan Agustus Mimpimu akan tercapai Salah satu dari mimpimu akan tercapai Mungkin bagi air orang tua Beli mobil Beli rumah Beli kendaraan sendiri Beli tanah Macem-macem Ini ada Syu Ayam Mimpimu akan terkabel di bulan Agustus Menurut pandangan saya ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak Dari kartu-kartu saya Saya acak luka tunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja saya ambil di kartu yang berikutnya ya Di kartu yang kedua ini Syu ini tipe karakter yang sangat pekerja keras ya Pantang menyerah ya Dia itu tipe karakter yang rela berkorban Demi hubungan yang baik gitu Tentang pasangan misalnya gitu ya Orangnya kalau sama kerjaan jujur Loyalitas Nggak perhitungan Intinya gitu ya Pekerja keras Pantang menyerah Dia tipe karakter yang mandiri Dan nggak pernah mau ngerepotin orang lain ya Orangnya juga simpati dan empatinya besar Kayak Syu Ayam ya Jadi apa yang dirasakan orang lain Dia juga ikut merasakan gitu ya Dia tipe karakter orang yang memang Tangguh Pemberani Setia Jujur gitu ya Apa adanya dan nggak dibuat-buat gitu ya Dia tipe karakter orang yang pekerja keras banget yang saya lihat Dan terawangan saya juga sama teman-teman ya Gambaran saya yang salah satu dari mimpimu akan tercapai di bulan Agustus Yang saya lihat dan saya Prediksikan disini ada Syoker Bahwa Syoker juga termasuk di kartu yang kedua ini Yang mimpinya akan terkabul Setiap orang mimpinya beda-beda Cuma mungkin ada satu yang mimpinya terkabul Mungkin kamu diterima di suatu kerjaan Itu juga mimpi yang terkabul gitu ya Sekecil apapun itu mimpinya Ya namanya mimpi bisa juga terkabul gitu ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan Buat kalian yang pengen curhat ke saya langsung Pengen konsultasi pribadi Mungkin kalian punya permasalahan ya Dari asmara, karir, rejeki, keuangan, rumah, tanggamu Atau mungkin kalian tuh penat sama kehidupan Mungkin bingung arahnya mau kemana gitu Silahkan DM ke saya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya IG silahkan WA ke nomor saya di bawah sini Ada di kolom deskripsi Udah saya catat ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di kartu berikutnya teman-teman Yang bakal terkabul mimpinya Tanpa berlama-lama langsung aja Di kartu yang berikutnya ya Sio ini tipe karakter yang cerdik dan cerdas Orangnya cerdik, cerdas Dalam mengambil keputusan dia itu cerdik ya Kadang-kadang dia orangnya juga Suka grogi dalam mengambil keputusan ya Suka grogi kalau ngomong di depan orang lain gitu Misalnya di panggung Banyak orang yang nonton gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang juga Apa adanya cuek ya Ibarat kata orang lain mau ngapain Mau ngomongin gue Ya masa bodoh lah gitu Dia orangnya cuek gitu ya Ya apa adanya cuek ya Pemberani ya juga Dia tipe karakter yang Segala sesuatunya itu direncanakan dulu Dipikirkan dulu Seperti itu ya Mau ngapain dipikirkan dulu gitu ya Orangnya baik hati gitu ya Penolong orangnya seperti itu Karakteristiknya Rajin juga ya gitu ya Dan dia kadang-kadang suka ceroboh dalam mengambil keputusan Kadang-kadang Tapi gak selalu Tapi gambaran saya Hoki kamu bagus Dan akan ada tercapai mimpimu di bulan Agustus ini Mungkin dari sekian banyak Ada satu yang nyangkut lah gitu Ada satu yang tercapai gitu Ya mungkin mimpi kamu beli motor Bisa juga ya Buat kerja Buat kebutuhan Untuk rumah gitu Bisa juga Kan itu sebagian dari mimpi juga gitu ya Kita boleh berharap Kita boleh nge-list mimpi-mimpi kita Nah nanti yang terwujud yang mana nih Nah gambaran sih di bulan Agustus Di sini ada Sio Tikus Sio Tikus juga termasuk Harapan dan mimpi kamu Akan tercapai di bulan Agustus ini ya Dan nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya lagi teman-teman Saya cat dulu kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Yang mimpinya terkabul Sio ini tipe karakter Sio yang orangnya egois ya Sangat egois ya Cerdas, cerdik, tapi egois Pengen menangnya sendiri Kadang gak mau ngalah Kadang pengennya dingertiin Tapi gak mau ngertiin Contohnya kayak gitu ya Dia tipe karakter orang yang memang enak Diajak ngobrol Mudah menjalin relasi Punya banyak teman gitu ya Punya banyak relasi-relasi yang bagus Untuk menggapai mimpinya gitu ya Tipe karakter orang yang memang peduli gitu ya Setia Ya kalau aku bilang Lumayan setia sih Kalau aku lihat Cuma dia orangnya keras kepala Jadi pasangannya harus ngalah terus sama dia Seperti itu ya Dan dia orangnya cerdas juga Secara pemikiran Maju ya Dia tuh bisa berpikir maju Tegas arahannya Cemburuan gitu ya Protektif Tapi kalau dicemburin balik Dia gak mau Dan gambaran saya Mimpimu akan terkabul di bulan Agustus ini Ini terawangan saya ada Shio Kera Atau Shio Monyet Mimpimu akan terkabul di bulan Agustus ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Saya acak lu kartunya Dan langsung aja Tanpa berlama-lama Kartu berikutnya Di sini Shio ini tipe karakter yang memiliki Mental yang kuat ya Dia mentalnya tuh kuat Dicacimaki sama orang Sabar gitu ya Orangnya pekerja keras juga Gampang terbawa suasana Orangnya Orang ngomong apa Kadang-kadang ngikut Orang ngomong apa Kadang-kadang kebawa gitu Jadi seperti itu Orangnya mudah terbawa suasana Dan dia tipe karakter yang rajin Enak diajak ngobrol juga Punya banyak teman Bukan tipe karakter yang bermalas-malasan Gitu ya Orangnya percaya dirinya tinggi Gitu ya Memiliki sifat yang pede Gitu ya Ketemu sama banyak orang Pede gitu ya Dan terawangan saya Teman-teman Di bulan Agustus ini Salah satu dari mimpimu Akan tercapai juga Mungkin kamu punya mimpi Bakal beli rumah sendiri Bisa juga tercapai Walaupun itu masih KPR Misalnya Kayak gitu ya Dan terawangan saya Di sini ada Shio Babi Shio Babi juga termasuk Di tahun ini Atau di Agustus ini Akan tercapai mimpimu ya Kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Karena ada 6 Shio ya Saya atak dulu Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Shio ini tipe karakter Shio yang orangnya ini Berjiwa pemimpin Tegas ya Suka kebersihan Suka kerapian Gak suka kotor Kusut lecek Berantakan Paling gak suka Dia tuh orangnya Suka bersih Suka rapi ya Gengsian Suka dipuji ya Dia tipe karakter Orang yang percaya dirinya Juga tinggi gitu ya Punya banyak teman Pandai mencari celah Dalam usaha Dia tuh kalau ada usaha bagus Dia tuh orangnya gercep gitu Gerak cepat dalam mencapai Gitu ya Belajar Suka belajar hal baru gitu Dan rawangan saya Di bulan Agustus ini juga sama Salah satu dari mimpi kamu Atau harapan kamu Akan terkabulkan Di sini ada Shio Naga Shio Naga juga termasuk Agustus merupakan Bulan yang baik buat kamu Untuk menggapai mimpi Itu tadi ada 6 show Menurut gambaran saya Mimpinya terkabul Dan kamu termasuk atau tidak Please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen ya Biarkan mereka nonton sendiri Yang belum nonton ya Dan buat kalian juga Yang penasaran Pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari asmara Karir Rezeki Rumah tangga Keuangan kalian Gimana Mungkin kalian penat Sama rumah tangga Bingung Mau cerai atau bertahan Permasalahan pribadi Silahkan DM ke saya Di atmarcelwen Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG Silahkan VA di nomor saya Di 0878-9947-1009 Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses selalu Nama saya Marcelwen Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya